Halo Dul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dul, Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita lagi cari-cari rumah Dul Seng murah meriah, seng api ya Dul Yado-ado akan saja Bismillah, nah ini aku lagi survei rumah terbaru Di daerah Gading Fajar Dul Dengan harga 390 juta Dul Dengan keluasan 5x15 Nah ini rumah terbaru Sawangannya ya lumayan estetik lah Dul ya Ini sama bosnya sayangku cintaku Bagian atapnya kita ada lampu sembunyinya Dul Tapi durung dipasang, oh wis dipasang ding Ini dengan keluasan 2x berapa Ini tuh aku gak begitu paham Lantainya granit Terus bagian hallnya sini lumayanlah 1,5 meter Nek gak salah ya Terus bagian kamarnya yang pertama Itu ada jendela sliding Dul Karena kita gak punya jendela bagian luar Dul Maka nih jendela ini di bagian hallnya sini Tapi lumayan sih sirkulasi udaranya juga bagus Terus kemudian kamarnya kalau gak salah 3x3 Dul Oke, ngapun teni lampu ini masih belum dipasang dan Iki kalau gak salah pintunya terbuat dari triplexing super kayak gitu lul Dul Jadi bukan kayu yang solid Tapi bagus juga Nah, di samping sebelah kanan setelah itu kita menemukan toiletnya Ini toiletnya sudah di keramik Dul Dengan warna yang lumayan bagus Corak E warna putih sama agak sedikit keabuan Karena lampu belum dipasang jadi retuk peteng dedet Lek media ya Dul ya Kita membutuhkan lighting Nah ini saya show kan Sudah full keramik dengan corak abu dan putih Ini toilet duduk Ada showernya dan juga ini Ini kayak 2x3 insya Allah Untuk keluasannya Lanjut kita masuk ke kamar yang kedua Kamar yang kedua ini lebarnya lebih luas ya Dibandingkan kamar yang pertama tadi Dan Ini ada Sudah dipasang anu AC Belum anu AC Jadi kalau mau masang tinggal masang aja Dul Sudah dianukan sama orangnya Terus ada satu jendela yang terletak di bagian belakang Dul Nah Satu jendela biar sirkulasinya lebih anu Nah itu bolongan nih Dul Bolongan AC Jadinya AC ini di sebelah sana nih Kayak gitu Bolongan ini Sama pentulannya Nang kuno tadi tinggal masang tuh eh Karu Kan itu anu Pembuangan air tuh Nah colokannya bagian holenya Ini dapurnya lah Bagian dapurnya Ini terbuat dari corcoran Gak pemirsa Corcoran nih Ini dikai granit Seng lebarin 60 cm Nah bagian bawahnya Sudah bersih Lanjut ke area belakang Itu kosong Dul Gak dikai plafon Oh kok plafon Gentengnya Kita juga pakai sumurnya Sumur base Seperti ini Bagian dapurnya juga ada Satu jendela Seng nganok-nok Di bagian belakang ini juga Dul Jadi ini Semua keseluruhan bagian belakang Sudah tembokan Sampai ke atas Itu kira-kira tingginya itu 3 meter atau 4 meter Kalau gak salah Dul Ya seperti ini Nah ini dengan harga 390 juta Lumayan Lumayan murah Dul Ini daerah Sidoarjo Jawa Timur Gading Pajar Agak kesana sedikit lah Nah ini tampakan Dari dalam ke luar Ini bagus Ada ini free Kanopi ya Kanopinya sudah free Lampu-lampunya juga Sudah free Bagus Rapi Yang sebelah rumah itu Sudah ada yang Gini loh Dul Masa ini Jadi Tadi 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 Lanjut Survei Yang kedua Rumah Daerah Leboh Coba Cocok Review Bagian sini Ini ada yang Pengen juga Monggo Silahkan hubungi saya Sobong ngerti aku Tadi Bagul properti Dul Lanjut Di gedung yang kedua Ini juga Perumahan baru Dul Dengan harga 290 juta No Review Ini Bagian depannya Tempatnya Gediang-gediangan Kalau Bangunan Durung tadi Nah ini Bagi kalian Senangannya Nyepi-nyepi Senang ya Monggo Kata ini gerandong Senang ngarep Poma Kolek toke Lah Ini tampakan Bagian depan Dul Bagus Bagian depan Estetik banget Lebih estetik Dibandingkan tadi Tapi ini juga Lebih Kecil Ini ukurannya Rumah Bangunannya itu Sekitar 5 x 11 Masuk Ayo kita masuk Masuk Kita ke sini Lah Bagian depannya Sini Ada bolong-bolongannya Dan juga Kaca Jendela kaca 2 Solis 1 Paten 1 Nanti saya tunjukkan lagi Ini lumayan lebih luas Untuk Ruang tamunya Dibandingkan yang tadi Ini lebih luas Cuman Antara 2 meter 2,5 meteran 2,5 meter Kali 3 Kalau Kalau gak salah Ini penglihatan saya Terus kemudian Kita masuk Ke Kamar Pertama Kamar pertama Ada satu Jendela Bagian atasnya Biasa seperti ini Terus Lantainya Granit Ukuran 60 cm Pemirsa Ini Kamar Ukuran 2,5 Sama 2,5 Kalau yang ini Kamar kedua Ini lebih Besar sedikit Sekitaran 2,5 Kali 3 3 meter Sekitar Sekian Terus ada Satu jendela Yang Menuju ke Belakang Bagian belakang Seperti ini Soalnya Sirkulasi ini Ada di Bagian belakang Setelah kita keluar Dari kamar ini Kita disajikan Dengan toilet Toilet Ada keramiknya Setengah badan Setengah badan Setengah gedung Ada Toilet duduknya Kemudian Belum ada Showernya Ini ada Keran Maku Plik Keran Nggak pun Ini agak Peteng Karena nggak ada Lampunya Ini Lumayan bagus Sayangku Untuk harga sekian Sudah Cantik Seperti ini Terus Pintunya Ini Dari kaca Kalau tadi Kan dari Apa itu Lupa Nah ini Bagian dapurnya Pemirsa Bagian dapurnya Juga dari Corcoran Terus Dilapisi Dengan granit Ukuran 60 juga Terus Ada Setengah tiang Setengah tiang Dikwis Dikramik Ngeludul Cek Niminya Enggak Ngiprat Ngalur Ngidul Enak Gampang Lap-lap Cuma ini Dapurnya Lebih kecil Dibandingkan Yang tadi Tapi oke lah Pemirsa Ini bagus Banget Menurut saya Terus Di samping Sini Ada pintu Keluar Bagian belakang Terus Ini bagian belakang Bisa Dipakai Untuk Tempat Laundry Ini bagi Kalian Yang pengen Renove lagi Di atas Dikasih Apa itu Genteng kaca Bagus Cahayanya Masuk Ininya Masuk Bosen Masuk Duit Masuk Dengan Keluasan Ini Kalau tidak salah Satu setengah Kali Sekitar Dua setengah Dua setengah Insyaallah Tapi yang ini Bagian dapurnya Tidak ada Jendela Kalau tadi Ada jendelanya Kalau ini Tidak Pemirsa Terus Kita Menuju Keluar Dendeng Lihat Bagian Atasnya Sudah ada Kaca Jadi Cahaya itu Masuk terang Benderang Kedalam Bagus Ini Jendela Tidak 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 Satunya Solid Ini dibuka Ini Paten Seperti Pajangan Tadi Satunya Paten Tidak 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 Terus Kita Keluar Menuju Keluar Suasana Ketika Ngombe Kopi Pas Waktu Tea Time Tidak Sedang Tidak 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 Assalamualaikum Baru 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 Terus Yang nonton Videoku Silahkan Comment Comment Pemirsa Assalamualaikum Sampai jumpa